Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama matekom channel Oke apa kabar kalian semua semoga kalian semua baik-baik saja ya guys ya Oke di kesempatan kali ini di tangan saya sudah ada satu buah ponsel dari produk pipo ya ini adalah pipo y71 ya saya Oke kendalanya ini handphone pipo y71 ini selalu merebut ataupun melakukan resta dengan sendirinya ya Oke permasalahan masalah Android merestat sendiri itu memang banyak kendala ya dari mulai penyimpanan yang terlalu penuh ya sehingga ponsel tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dan banyak yang lainnya ya baik dari segi eh sistem yang rusak itu bisa saja terjadi lagi ya kalian bisa lihat di sini ya dia melakukan reboot dengan sendirinya ya terus-menerus seperti itu kendalanya ya Oke bagaimana cara untuk mengatasinya untuk pertama kali di sini eh sekali lagi untuk yang baru bergabung silahkan kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi videonya ya agar kalian tidak tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel matekom ini Oke Oke sebelum kalian melakukan cara ini sebaiknya semua data kalau memang bisa di backup kalian backup terlebih dahulu ya Oke semuanya ya masukkan ke dalam SD card ataupun menggunakan flash drive OTG ya Oke itu untuk antisipasi ya karena melakukan cara ini pasti akan menghapus data-data ya guys ya Oke lalu yang kedua di sini siapkan charger nya ya agar tidak kehabisan baterai pada saat kita melakukan reset ya tepatnya di sini kita akan mereset ya ada beberapa cara reset untuk Android ya selagi kalian untuk cara yang pertama di sini selagi kalian bisa masuk ke dalam settingan dan reset melalui settingan silahkan saya lakukan cara cara tersebut ya untuk pertama kali ya Oke sekali lagi untuk yang baru bergabung jangan lupa like comment dan subscribe ya guys ya untuk terus mendukung channel ini serta terima kasih kalian sudah mengklik video ini untuk tutorial kali ini akan melakukan reset dari Vivo Y71 ini Bagaimana caranya Oke di sini pastikan baterai sudah mencapai 80-90% ya lalu di sini jika kalian khawatir di sini bisa kalian colok charger langsung saja seperti ini ya untuk menjaga-jaga agar baterai tidak kehabisan ya guys ya setelah kalian masuk pada homescreen dari Vivo Y71 ini ya kalian bisa boleh akses pada bagian pengaturan ya tunggu sebentar di sini saya terjebak pada rebooting kembali ya guys ya Oke kita tunggu sejenak ya Oke di sini jika kalian sudah kita akan masuk ke dalam homescreennya ya di sini kita cari pada menu pengaturan seperti ini lalu di sini kita akan cari ya di sini ada pengaturan lainnya ya pengaturan tambahan di sini ada buan cadangan dan atur ulang ya guys ya Oke kalian pilih seperti ini lalu di sini kalian bisa pilih ya setel ulang di sini atur ulang pengaturan jaringan atur ulang semua pengaturan serta hapus semua data ya di sini kita pilih hapus semua data ya saya Oke dan di sini kita akan pilih format penyimpanan telepon bersihkan sekarang ya Oke di sini kita langsung bersihkan sekarang ya Oke kita bersihkan sekarang kita langsung pilih di sini hapus semua kita akan coba ya Oke dia sudah melakukan reboot ya dengan sendirinya di sini di sini pastikan chargernya tetap dipasang ya guys ya Oke agar ponsel tidak kehabisan baterai ya kita akan tunggu pada tahap ini jangan lakukan aktivitas apapun ya baik mendekat tombol dan yang lainnya guys ya Oke di sini sedang melakukan wipe data ya ataupun penghapusan data di sini ya Oke kalian bisa lihat pada proses ini memang sangat riskan ya guys ya sangat berbahaya ketika memang baterainya habis ya maka dari itu siapkan chargernya dan colok langsung saja ya saya agar tidak kehabisan baterai dan handphone akan kembali mereboot seperti ini ya sekali lagi pada tahap ini jangan lakukan aktivitas apapun baik menekan tombol tombol power ataupun tombol volume ya guys ya biarkan ponsel Pipo Y71 ini melakukan reboot dan menjalankan proses wipe ini ya dengan sendirinya ya Oke sekali lagi untuk yang baru bergabung jangan lupa like comment dan subscribe tentunya untuk terus mendukung channel ini ya guys ya agar semakin berkembang dengan tentunya eh tanpa kalian channel ini bukanlah apa-apa ya guys ya Oke saya masih menunggu pada tahap ini sekali lagi memang tahap yang paling lama dari proses reset ini ya guys ya Oke jika memang tidak ada kesalahan sistem ataupun ada beberapa file system yang rusak ya biasanya dengan cara ini eh permasalahannya akan teratasi ya Oke permasalahan pensel Pipo yang selalu melakukan restart ya ataupun melakukan reboot Oke saya masih menunggu ya pada proses ini memang sangat lama ya kalian bersabar saja Oke disini saya sudah mencapai tahap-tahap akhir ya dengan tampilan Pipo yang sudah gelap ya dengan tampilan seperti ini dan eh saya sudah dihadapkan dengan tampilan selamat datang dari Pipo Y71 ini ya guys ya Oke disini kita langsung pilih setel telpon telpon anda ya kalian tap saja pada bagian ini ya untuk bahasa disini biarkan default bahasa Indonesia ya Oke berikutnya lalu disini untuk wilayah juga kita pilih Indonesia ya wilayah kebanggaan kita ya guys ya Oke lalu untuk perjanjian dan persyaratan disini kita pilih setuju ya disini pada bagian ini pada bagian atur jaringan ini disini kita pilih lewati ya guys ya Oke kita pilih lewati dan untuk pada bagian lalu untuk tanggal dan waktu disini kita pilih berikutnya lalu untuk kata sandi dan wajah disini kita lewati juga ya pilih pojok kanan atas ya untuk pilih layanan disini kita pilih berikutnya saja dan ini adalah tampilan akhir dari proses setup ini ya selamat telepon anda telah eh disiapkan ya gunakan sekarang disini kita pilih saja gunakan sekarang ya dan kita akan dibawa ataupun di direct ke dalam tampilan home screen dari Pipo Y71 ini ya guys ya oke kalian bisa lihat ya apakah dia masih tetap melakukan restart-restart ataupun melakukan reboot-reboot ya kita akan tunggu semoga masalah ini sudah teratasi ya dengan cara kita meresetnya ya guys ya mereset dengan cara melalui pengaturan ya sangat mudah dan sangat simple ya dan nampaknya permasalahannya selesai ya guys ya disini saya akan tunggu beberapa saat ya apakah dia masih melakukan melakukan reboot maksudnya ya disini untuk cahayanya kita kasih tambah dulu apakah dia masih melakukan reboot ya masih menunggu permasalahannya sudah selesai ya guys ya dan seperti itulah caranya untuk mengatasi masalah ponsel Android yang selalu melakukan restart ya oke biasanya sekali lagi saya katakan bahwa permasalahan tersebut biasanya dikarenakan karena internal yang sudah tidak kuat menampung data lagi ya guys ya akibat dari aktivitas yang terlalu aktif ya di ponsel biasanya akan melakukan ataupun menyebabkan ponsel akan terlalu penuh ya karena aktivitas yang terlalu aktif jadi seperti itu atau bahkan mungkin juga bisa disebabkan karena sistem yang rusak ya oke baik itu jarang update ataupun tidak pernah update biasanya seperti itu bisa juga ya guys ya oke seperti itu lah guys ya cara mengatasi ponsel yang melakukan restart terus ya ataupun cara mereset pabrik di ponsel epipo y71 ini semoga bermanfaat untuk kalian yang mencari tutorial ini ya oke sekali lagi untuk yang baru menemukan channel ini ataupun yang baru bergabung jangan lupa like komen dan subscribe tentunya untuk terus mendukung channel ini guys ya agar semakin berkembang dengan selalu tetap bersemangat untuk menyediakan video-video yang bermanfaat untuk kalian oke sampai disini dulu video kali ini nantikan video-video saya selanjutnya saya matekom air kata salam luar biasa see you next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye